Intro RCL 95.7 kami ada bersama Anda sahabat RCL Saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas Saat ini sedang berada di kawasan Cisaat Ini masih wilayah Kabupaten Sukabumi Sahabat RCL ya Dan kita ini lagi ada di salah satu pesantren Yang ada di Kabupaten Sukabumi Di sebelah kanan Meju juga sudah hadir Ini Bapak Kepala Pesantren berarti ya Pesantren Kubatul Mutakin Ada Bapak Abdul Hak atau biasa dipanggil Akang Haji Atau panggilnya Kang Abdul aja lah katanya ya Kang Abdul sehat ya Tapi aku agak segan panggilnya kalau Akang Bapak Abdul aja deh Pak Abdul, terima kasih sudah mau menerima Mei dan juga kru yang bertugas hari ini Kita datang ke sini tuh pengen ngobrol-ngobrol Pak Sebenarnya karena kalau ngitung pesantren Kayaknya ini pesantren pertama yang kita kunjungi Gitu kan ya Dari sekian banyaknya pesantren yang ada di Kabupaten Sukabumi Pesantren Kubatul Mutakin ini Atau disingkatnya tuh Kumut ya Pak ya Pesantren Kumut ini pesantren pertama yang kita datangin Pak kalau boleh tahu Karena ini pesantren pertama ya Pengen tahu deh Pak dari pesantren Kumut ini sendiri Berdiri dari kapan sih memang? Jadi Pesantren Kumut ini berdiri dari tahun 1970 Sudah 52 tahun ya Ya betul 52 tahun itu didirikan oleh Ayah Anda Kayak Haji Abus Salam Serta istri Itu alhamdulillah beliau Mendirikan Senyawa pesantren Di Cisaat Ini Dan alhamdulillah pada waktu itu Sandri banyak gitu Cuman Kondok pada waktu itu tidak Tertampung Pasar lama itu karena Banyak Saking banyaknya Sandri Hampir 400 Sandri itu waktu itu Sampai rumah Almarhum pun Ayah Anda itu sampai penuh dengan Sandri Seperti itulah Dari tujuan 70 Kemudian Ayah Anda memiliki Empat Anak ya Jadi saya itu Anak ketiga dari Almarhum Dan Alhamdulillah Dari keempat mungkin Saya termasuk Salah satu Putra yang diamanahi Melanjutkan Serta Sepetak Melanjutkan pesantren ini Nah berarti ini sudah Generasi kedua ya Alhamdulillah Generasi kedua Dan memang Udah lama banget ya 1970 Seumur Bapak saya Kalau itu Udah lama banget Dan Kalau posisinya memang Persis tempat kita Sekarang ini Atau di saat sebelah mana Gitu kan dipindahkan ke sebelah sini Atau seperti apa Jadi memang posisi Pesantren ini awalnya kan RT 13 Jadi Jalan peteran lah sebutnya ya Jalan peteran itu Jadi satu RT Kemudian Semakin kesini Banyak Apa Bantuan juga Dari pemerintah Kemudian Dari masyarakat juga Itu Alhamdulillah bisa Memberi sebagian tanah Di RT 14 Jadi Kemudian ini Masuk dua RT Jadi RT 13 Sama RT 14 Kalau memang Saking luasnya juga gitu ya Dua-dua Apa ya Selain itu ada dua cabang Dan Kumutup berarti Santri dan Santriwati ya Iya Santriwan, Santriwati Santriwan dan Santriwati Kalau boleh tahu Di Kepemimpinan Kang Abdul sendiri Sudah berapa banyak Berarti Apa namanya Santriwan, Santriwati Yang ada di sini Atau untuk khusus 2023 ini aja Sampai Desember Itu udah berapa banyak Muridnya Alhamdulillah Karena Santri ini kan ada Yang sudah Kemudian Tiga tahun Alumni Kalau di Itu kan ada tiga grup Dari ada grup Memang yang awal Almarhum Kemudian grup Genasi kedua Kemudian ada grup Di WA itu Genasi ketiga Nah kita ini mungkin Genasi keempat gitu Kalau misalkan dari Dari tahun gitu Alumni-alum gitu Alhamdulillah Untuk saya sendiri Di sini karena Memang Aktivitas Selain saya di sini Itu Saya juga kan Di KUA juga Sebagai Peti KK Kemudian di Sisi Pidiapuri Sebagai dosen Dosen juga ya Dosen tetap Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak dari Santri kita ini Yang bodoh di sini itu Adalah Mahasiswa Mahasiswa Dari Sisi Pidiapuri Mandiri Dia juga termasuk Kayaknya dia mau kurang Dengan gitu Di belakang layar ya Kayaknya juga masuk sini Wah ternyata memang Kalau dilihat Dari Ceritanya Kang Abdul ini Pak Abdul ini Multitasking ya Jadi di KUA-nya Iya Pesantrenya Iya Bahkan di Akademis pun Di statistiknya pun Iya wah luar biasa Suhanallah ya Dan kalau di Pesantren Kumud ini sendiri Untuk programnya Pak Abdul Belum diceritakan gak sih Ada program-program apa Kan biasanya Kalau SMA tuh Atau ada beberapa Pesantren yang memang Jurusannya tuh ini Ini Gitu kan ya Nah kalau di Pesantren Kumud Seperti apa Jadi pesantren ini Memang Pertama Menerima Semua pindahan lah Dari baru juga Pindahan juga Menerima Dan juga kita menerapkan Salafiah dan Khalafiah Dengan metode kajian Jadi metode kita Kajian-kajian Gitu Jadi memang Hampir Bukan beda sih Tapi hampir sama Dengan sekolah Gitu ya Jadi ada kajian-kajian Terutama ada Empat kajian Apa sebutnya Empat kajian yang Kita Prioritas ya Prioritas Jadi ada Pertama kajian Kitab Kuning Itu kemudian Kajian Al-Quran Hadis Kemudian kajian Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Dan Yang terakhir Ada kajian Santri Prener Gitu Jadi itu Santri Harus bisa Berbera usaha Artinya Dia harus mandiri Gitu Santri Itu memang Bukan hanya Bukan hanya Bisa ngaji saja Tapi bisa Apa Dia Berjaya sendiri Dia punya usaha sendiri Betul Jadi memang Selain dari segi agama Karena kan kita hidup juga di dunia Berarti dunia Pun harus ditempuh Gitu ya Istilahnya Gitu ya Pak Dool Jadi Secara tidak langsung Masuk Santriwan Atau Santriwati Masuk kesini Begitu alumni Mereka bisa Jadi orang Istilahnya Jadi manusia Yang memang Ada prestasinya Dan Salah satu produk Yang kita tampilkan Di depan ini Ini adalah program Yang tadi ya Krener itu ya Jadi ini Mungkin Awalnya Dari Para Santri Karena disini Alhamdulillah Santrinya Intelek Gitu ya Banyak kemauan Gitu Jadi Membuatlah sebuah Crispy Yang Memang dulu ini Saya itu Suka menjual saja Jadi mentahan Dari tahun 1999 Koperasi kan Kita punya koperasi Kita suka menjual ikan Ke tangkulak-tangkulak Karena kan Di Saat sini kan Hampir 50% Masyarakatnya Ke ikan Ikannya juga kan Di alun-alun Ikan Gitu ya Ada pasal ikan juga Gitu Nah jadi Dari sini Diawalah Di inovasi Sama orang Anak-anak Santri Alhamdulillah Dibuatlah crispy Crispy Babyfish Jadi ini Nilai ini kan Memang Termasuk kategori Murah Kalau dijual Tapi ini bisa Menjadi Ada nilai Jualan Jadi kita Sekarang itu Bukan hanya Menjual mentahan Saja Tapi sama olahannya Luar biasa Berarti memang Mentahannya pun ada ya Nah kalau Si babyfish ini Dari kapan memang Kan kalau tadi Dari kooperasi Ikan mentahnya Itu tahun 99 Nah kalau ini Memang dari 90-an juga Ini tahun 2000-an Tahun 2000-an 2000-an 2020-an 2020-an Berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu Gitu kan ya Berarti Ini sebenarnya Idenya mungkin Baru-baru juga ya Pak Abdul Ada ide dari Santriwati Pengen mengolah Bentuknya olahan Berarti ini Sudah masuk UMKM Kabupaten Juga bukan jenisnya ya Kita kan ikut Disitu kan ada Program Apa Gubernur Pembeloktu Oh iya Pak Diop-PT Diop-PT Diop-Pop Itu kan Di tahun 99 Kalau tidak salah 99 2000-2001 2002 Saya termasuk Paserta yang Di tahun Terakhir ini Alhamdulillah Dari 2500 Pesantren Yang berkompetensi Pada waktu itu Alhamdulillah Kemudian Menjadi juara Dari 21 Pesantren Di Provinsi Wah luar biasa Berarti Mewakili Kabupaten Sukabumi Untuk tahun 2023 Ini terakhir Kemarin Betul Dan ini Sejawa Barat Sejawa Barat Luar biasa Boleh ceritain Enggak sih Pak Pengalamannya Sedikit aja Dulu waktu Ikutan Oppop itu Program Karena Itu kan bisa Dibilang apa ya Istilahnya tuh Ditanding-tandingin Gitu kan Di lomba-lombain Kesusahannya tuh Dari segi apa Atau mungkin Ada cerita menarik Waktu ikutan Lomba itu Jadi memang Lomba itu Pinternya gubernur Pada waktu itu Jadi kita Di apa Di Semacam Di Rehabit dulu Di pesantren Al-Umana Pada waktu itu Satu Satu Minggu lah Kalau tidak salah Itu Kemudian Kita diberitahu Di deklat Bagaimana Di Bintag ya Bagaimana caranya Membuat Bisnis plan Bagaimana cara Membuat produk yang Bagus Dan lain sebagainya Itu kita Belajar di Al-Umana Dan Alhamdulillah Dari pelajaran itu Ketika kita Bersungguh-sungguh Kita ingin Ingin bisa Alhamdulillah Jadi Produk ini Gitu Dan Saya juga Memang Mungkin dari Mulia S2 Jadi Dulu konsentrasinya Kebijakan publik Jadi Ilmu administrasi Konsentrasi Kebijakan publik Saya Alhamdulillah Dari Kulia S2 Dengan produk ini Digabung Di Kolaborasi Alhamdulillah Jadi Ini Masuk ke Binaan Stunting Alhamdulillah Saya Kerjasama dengan KUA Keluarcusaat Kita punya Keluarcusaat Perbinaan Stunting Balita Dan Alhamdulillah Produk ini Diterimalah beliau Dan memang Ini Ikan ini Sangat disukai oleh Balita Balita Betul Jangan kan anak kecil Aku pun suka Karena memang Rasanya enak Karena nilainya Itu pun Jadi kan Kalau udah gede Gurih ya pak Apalagi Kalau misalkan Bentuknya Crispy Dan yang kecil-kecil Gini Kayaknya Boleh lah ya Kita boleh gak Ambil bungkus Nanti pulangnya Betul Tapi Ngebahas soal Crispy Babyface ini Ini kan apa ya Istilahnya itu Binaan Para santri Hasil Hasil kreasi Dari Santriwati Juga Selain ini Ada produk lain Gak sih Sebenernya Dari Apa ya Istilahnya Kreativitas Yang dipunculkan Dari santriwati Alhamdulillah Para santriwati Berinovasi 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 juga Ada yang Sekali itu Buat pizza Kemudian Buat lagi Daun tenat Kemudian Apa Itu Apa itu Setelahnya Yogurt ya Yogurt ya Yogurt Kemudian Es cinco Kemudian Ada Tolor asin Itu Inovasi Inovasi Santri-santri Ketika Sudah juara Gak Gak salah gitu Kalau misalkan Dibanyakin Tapi Alhamdulillah Setiap Kita buat produk itu Kita buat OSSnya juga Buat Apa NIBnya juga Kemudian Kita Proses halalnya Karena Kita dekat dengan KUA Dan Alhamdulillah Lagi berjalan Masing-masing Bapak proses Keluar halalnya Betul Betul Dan memang Udah bisa Diyakinkan ya Udah pasti Dipaksikan Yang halal Ijin Usahanya pun Semua ada ya Pak Semua sertifikat-sertifikat Terpenuhi Gitu kan ya Tapi kalau boleh tahu Penjualannya sejauh ini Sampai mana Atau memang ini cuma Di sekitar Renci saat saja Atau seperti apa Kalau penjualannya Untuk saat ini Belum masuk ke Gelagri belum Jadi Baru Dikonsumsi Sama kita-kita Kemudian Sama anak-anak berkesan Nanti Kemudian Alhamdulillah Para alumni juga Banyaknya pesan Yang dari Bogor Alumni Terima kasih Itu Ibu Rimi ya Itu banyak Dia pesan ke Saya Kemudian Alumni Yang lain juga Kemarin Sampai pesan 100 Pack gitu ya Terima kasih Itu setiap alumni Pasti pesan Di bulan Februari Biasanya Karena memang Betul Lagi-lagi Musim Reuni Tapi kalau Masyarakat Pengen Apa namanya Pengen mesen Pengen nyubahin Boleh gak Boleh Boleh banget Boleh banget ya Nanti hubunginya kemana Ada disitu nomornya Ini kan suka Ada di Facebook juga Di Facebook Di IG Juga ada Di Youtube Juga ada Jadi kalau misalkan Nanti disini ada lah ya Nanti tolong di edit Di bawah sini Nanti kita cantumkan ya Jadi tinggal di Pesan aja Di 0857 2245 6915 Nah itu Nanti tolong Tambahin lagi ya Editor ya Untuk satuan harganya pak Di jualnya itu memang Satu kemasan gini Atau ada beragam kemasan Belum keluarnya Kemasan yang baru Lagi pesan Di Bandung Di Bandung Kemasan Jadi ini baru Masih kemasan yang dulu Jadi kalau ini Satu ini Berat 50 gram Itu Harga di 12.000 12.000 Terjangkau Sebenarnya ya Tapi ada kemasan Yang lebih gede Ada Ada ukuran 150 gram Itu Di harga 35.000 Berarti memang Bisesuai pesanan juga ya Bisa disesuaikan dengan Kalau maunya segini Bisa disesuaikan juga Harganya gitu kan ya Dan hubungi tadi Jangan lupa editor ya Sosial medianya Dan juga Nomor Nomor hp nya Oh boleh disebutkan lagi 0857 0857 2245 2245 6915 6915 Dicatet ya Buat di ini Terakhir pak Karena memang Ternyata walaupun Kalau boleh cerita Gitu kan Posisinya tuh ini Walaupun gangnya pinggir jalan Gitu kan Aksesnya memang mudah Tapi memang mungkin Gak semua orang Tahu juga posisinya Khususnya Produk dari Pesan Train Kumut ini sendiri Harapan kedepannya pak Supaya ini juga Brandnya lebih luas lagi Siapa tau Setelah kita ngobrol hari ini Pesannya sampai keluar Pulau Jawa Gitu kan ya Kita bantu Ada Harapan tersendiri gak sih pak Supaya produk ini Bisa lebih terkenal Atau masyarakat yang mau Nyubahin Produk-produk Selain dari Crispy Baby Nilai ini Caranya seperti apa Boleh disampaikan Harapannya dari kami Jadi ini adalah Salah satu produk Unggulan Dari Pesan Train kami Crispy Baby Bus ini Dan ini bukan hanya Makanan enak Tetapi makanan yang Ikut mencerdaskan bangsa Kemudian juga Ikut Mencegah Berita Stunting Jadi Keinginannya bahwa Masyarakat Itu sadar bahwa Ketika melihat makan itu Bukan hanya Rakyat saja Jadi harus ingat Crispy Kumbut Crispy Baby Pesan Silahkan pesan Insya Allah Kita Kita juga Berita sama dengan Para alumni Omni Kalau misalkan Nanti di Gerai-gerainya Ada Memang salah satu Omni Yang Sudah punya Gerai Yang sudah Punya toko Jadi Mereka juga Membantu juga Dalam penjualan Jadi Bukan hanya Pesan saja Untuk dikonsumsi Beliau Bila juga Sepasarkan juga Jadi Untuk sementara Kalau misalkan Kita buka Sendiri di Toko Mungkin belum Belum Karena kita fokusnya Kita menyakitikan dulu Karena Alhamdulillah Kita juga Kemarin sudah Bangun ini Dapur Produksi ini Ini kan Memang hadiah Dari 200 juta Dari Yang tadi Jadi Ini Hadiah bersarat Memang untuk Pembuatan Apa Dapur Produksi Wah luar biasa Yang penting Nanti setelah ini Ada keberlanjutannya Pak Kita tunggu Produk-produk Inovatif lainnya Mudah-mudahan Begitu launching Produk-produk lainnya RCL bisa diundang lagi Khusus Khusus Oke Selamatkan RCL Itu dia Omrolin kita Dengan Bapak Abdul Hak Atau Akang Haji Akang Abdul Ini Selaku Kepala Pesantren Kubatul Lemutakin Yang ada di Wilayah Cisa Cukabomi Pak Abdul Terima kasih banyak Sudah mau menerima kita Mudah-mudahan Mampir ke sini Mudah-mudahan Nanti kita bisa Ngobrol lagi Di sempatan Kalau gitu Selamatkan RCL Meju Nadi Dan juga Kru yang bertugas RCL Kami ada bersama Anda Mertes Sampai weit Nadi Tengah Sampai Kepala Sekeri Sepanjang Nadi Mertes Kepala Mertes